Hai tanaman cabe juragan masih umur muda tapi tiba-tiba daun menguning padahal tidak ada gejala atau adanya serangan hama dan penyakit bisa jadi karena tanaman juragan kekurangan nutrisi tidak hanya daunnya yang terlihat menguning namun juga pertumbuhan terlambat dibandingkan tanaman lainnya perkembangan daun akan stagnan atau segitu-segitu saja dibandingkan minggu-minggu sebelumnya pada awal pertumbuhan tanaman membutuhkan unsur nitrogen lebih tinggi dibandingkan saat sudah masuk fase generatif apalagi saat juragan tanam cabe di musim kemarau tanaman menjadi lebih rentan miskin nitrogen sehingga kebutuhan nitrogen menjadi lebih besar dibandingkan saat juragan tanam pada musim hujan daun kuning pada cabe saat umur masih muda ternyata bisa karena kekurangan nitrogen dan sulfur maka untuk mencegah atau menyembuhkan gejala ini juragan pupuk dengan dua campuran pupuk berikut ini dikenal sebagai pupuk amonium sulfat dengan kandungan nitrogen 21% dan sulfur 24% jenis pupuk yang bisa digunakan sebagai campuran pupuk dasar bahkan sampai tanaman cabe juragan berbuah namun pada masa pertumbuhan awal pupuk ini lebih dibutuhkan kandungan sulfur yang lebih tinggi dibandingkan nitrogen guna untuk mencegah pertumbuhan tanaman terhambat kecil dan kerdil tanaman yang kekurangan sulfur akan tampak kuning terutama pada daun muda begitu juga tanaman yang kekurangan nitrogen juga akan tampak daun berwarna kuning pupuk ZA seperti dari meroke harga sekitar Rp17 ribuan untuk kemasan repak satu kilogram pemberian pupuk ini pada tanaman muda dapat membantu pertumbuhan tunas baru baik daun batang maupun akar kandungan sulfur seperti yang terkandung pada pupuk ini sering menjadi salah satu bahan aktif tambahan fungisida karena sulfur dapat meningkatkan kekebalan tanaman terhadap jamur patogen sehingga bisa menekan perkembangan jamur penyebab antraknosa layu fusarium busuk pada akar daun maupun batang unsur sulfur dan nitrogen sama-sama berperan dalam pembentukan klorofil maka daun kuning karena klorosis atau kekurangan klorofil bisa tampak hijau kembali jenis pupuk yang umum digunakan oleh kebanyakan petani cabai maupun komoditi lainnya pupuk dengan kandungan unsur berimbang yaitu nitrogen 16% pospat 16% dan kalium 16% sehingga cocok digunakan saat masih awal pertumbuhan karena tanaman masih membutuhkan unsur kompleks namun dalam jumlah yang sedikit penggunaan pupuk NPK 16-16-16 juga bisa saat tanaman juragan sudah masuk generatif di dalam pupuk ini dilengkapi juga dengan unsur kalsium 5,15%, magnesium 1%, sulfur 0,09%, boron 90 ppm, zinc 60 ppm, dan tembaga 60 ppm, serta mangan 55 ppm unsur mikro ini yang akan membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai juragan serta menjaga kesehatan tanamannya dengan mencegah terjadinya kekerdilan tanaman NPK yang digunakan akan memacu pertumbuhan tanaman pada semua bagian tanaman sehingga daun bisa rimbun dengan akar dan batang yang kuat dengan harga pupuk sekitar 20 ribuan untuk NPK 16-16-16 kemasan 1 kg dosis yang digunakan dalam volume air 200 liter atau 1 gram besar yaitu 1 kg pupuk NPK dan 200 gram pupuk ZA kedua pupuk ini juragan larutkan sampai benar-benar tercampur dan rata dan kocorkan pada tanaman cabai juragan sebanyak 250 mili per lubang tanam atau lubang kocor biasanya mulai diberikan ketika umur tanaman sekitar 3 minggu setelah tanam namun juragan bisa aplikasikan sebagai pupuk susulan pertama atau umur 7 HST pengocoran pupuk campuran ini bisa juragan ulang setiap 1 minggu sekali dengan pupuk kocor ini maka daun cabai juragan akan terhindar dari kuning dan rontop pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan optimal tanpa adanya tanaman yang kerdil selain itu juga tanaman menjadi lebih tahan penyakit terutama akibat jamur patogen cukup sampai sini saja pembahasan kita juragan semoga bermanfaat dan tanaman cabai juragan selalu aman terkendali sampai jumpa lagi di topik pembahasan menarik lainnya selamat menikmati